Main sana, on komporis sono. Gimana tuh? Kamu main di sana, aku main di sono. Harta yang disedekahkan kepada istri itu lebih bermanfaat daripada sedekah ke orang miskin. Suami dapat warisan istri juga. Gimana menurut ajaran Islam itu, Tepak Ustaz? Makasih. Wow. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ah, kenapa kamu hei? Ayo berantem lagi ya, ayo. Ayo, maju. Eh, disamparin malah lari. Kenapa si Inchan kelakuan? Aduh. Ayam, 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 ayam. Kenapa, kenapa ini? Siapa? Ehm, ada apa rame-rame? Ehm, Michael Jackson! Hey, what do you like you, kawat payu-kalen payu? Ah, ngomong naon, ceng arti ya. Eh, nama bahasa Sunda nih. Eh, ada abis mah MJ. Michael Jackson? Mang Jajang. Mang Jajang! Oh MJ. Aman tapi ini aman ya. Eh si Inchan. Nggak tahu kenapa langsung nyerang sama saya. Ehm, gitu? Ehm. Ya, masalah mah. Nggak tahu ini. Nggak tahu apa masalahnya anak kecil gitu. Suka labil kan dia anak kecil. Ini berhenti ini ributnya? Lari, dia lari ke sana. Ah, nggak rame, ah. Orang berantem, marah di suka-suka gitu. Gimana? Aduh, ayo lo, mang cepot yuk. Ayo berani lagi. Nggak, mang cepot, ngalah ah. Kenapa Inchan, kenapa ada apa? Kalau ada apa-apa itu, gue jangan nafsu diduluin. Ngomong, bicarakan. Inchan itu lagi emosi. Iya, kenapa emosi, kenapa. Kenapa, eh, kenapa berjudi itu haram. Aduh, karena, eh, karena kamu marah-marah. Kenapa, eh, kenapa Inchan marah-marah. Inchan jangan marah-marah. Nanti Inchan jadi kue. Ini mang cepot. Iya, gimana? Aku tuh bingung sama si Mami. Bingungnya kenapa? Si Mami itu kalau misalkan udah dikasih duit sama si Papi. Itu Mami itu suka belanja-belanja banyak, mang cepot. Nggak apa-apa, Can. Itu kan kewajiban suami menafkahi istri. Itu uangnya sama istri mau diapa-apakannya terserah istrinya. Iya, tapi kan si Mami suka nge-ngot. Nge-ngot? Itu yang orang-orang tuh. Hang out. Iya. Hang out. Itu kan nge-hang out keluar. Oh, jadi? Jadi kalau kepala kita udah nge-hang, kita keluar. Oh, gitu baru tau, mang cepot artinya itu. Iya, cuman kan yang jadi masalah begini mang cepot. Cepot gimana? Si Papi itu dugul petnyawa. Gugul petnyawa terus? Kenapa? Hulu dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Oh. Udah bawa duit, terus duitnya Mami ambur-amburin. Bapak kamu dimutilasi. Bukan dimutilasi. Itu kepala jadi kaki. Itu istilah. Oh istilah. Kirain dimutilasi. Iya, jadi aku tuh bingung gitu loh. Kasian sama papa. Bayangin aja mang cepot. Gimana, gimana? Seorang laki-laki itu ya, mang cepot. Iya. Dia itu bukan sedara, bukan apa. Tapi mati-matian bertanggung jawab untuk anak dan istrinya. Kerja keras buat istri. Bagus. Kalau suami itu harus kerja keras sama istri. Soalnya kalau kerja lemes nggak bisa. Mang cepot, aku masih SMP. Maksudnya, males-males kerjanya gitu. Gimana tuh menurut mang cepot? Aku kan kesel. Mami tuh suka ajak-ajak temen. Beli-beli sepatu. Mana sepatunya kanan semua lagi. Terus gimana pakainya itu? Iya, makanya bingung si Mami tuh. Tapi nggak apa-apa, Chan. Laki-laki yang baik itu, laki-laki yang jago itu. Laki-laki yang hebat itu. Itu laki-laki yang bisa menafkahi istrinya. Iya, ngerti. Tapi aku pengennya si Mami tuh nabung. Jangan diambur-ambur duitnya. Gitu. Ya mungkin di belakang, Chan nabung mungkin. Jangan dulu marah-marah, Chan. Belum tentu. Aku tahu siapa Mami aku. Aku juga tahu. Dulu kan kita pernah. Ya, gitulah. Jangan gitu, Mang Cepot. Masih punya suami. Eh, itu tak. Ya udah, Mang Cepot. Gini aja deh, Mang Cepot. Nunggu warung dulu ya. Bentar ya. Ini warung? Iya, aku mau. Tapi Mang Cepot nunggu warung bukan untuk Encan. Untuk Ibu Encan. Ah, Mang Cepot mal. Nanti mesum. Gak boleh Mang Cepot. Ya. Iya, Sokat tuh, Chan. Pergi, mandi dulu. Iya, Encan mau. Enggak, Encan mau olahraga dulu, mau yoga. Aduh, hebat olahraganya yoga. Emang tahu yoga kayak gimana? Yoga itu adiknya si Yono. Ya, aku olahraga dulu ya. Siap, siap, Chan. So. Itu anak kecil, pikirannya suka kecil. Chan! He? Chan! Chan! Iya, apa? Chan! Apa? Mami habis Belanda nih, belanja. Sini, aduh. What? 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 Kok cuma ada Mang Cepot? Iya, saya suruh jaga warung sama Encan nih. Astag, biru laladi, mas tak biru laladi. Kenapa, kenapa, kenapa? Anak itu bandal. Disuruh, malah nyuruh lagi. Tapi saya ikhlas, Ridho. Demi Encan-Encan, katanya mau olahraga dulu biar sehat. Karena di dalam jiwa yang sehat, eh, di dalam raga yang sehat, terdapat jiwa lu, Padma. Salah. Oh, gimana? Salah, 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 salah. Aduh, gimana? Gimana, gimana, gimana? Ntar dulu batuk dalangnya. Main sana, on kompor di sana. Gimana tuh? Kamu main di sana, aku main di sana. Ntar dulu aku mau nyimpen belanjaan dulu. Iya, siap simpen dulu. One, two, three, four. Wih, kok udah lemparin. Ngapa-apa, dah gak ada isinya. Itu sebenarnya belanja apa? Gimana itu si Encan itu tadi? Kenapa? Pasti ngadu lagi, kan? Pasti ngadu lagi, kan? Pasti ngadu lagi, kan? Yang penting jangan ngadu dong, mbak. Ngadu lagi, mah gak apa-apa. Kebiasaan itu anak tuh. Suka ngadu-ngadu. Emaknya begini, emaknya begitu. Tusan, lalalalalalalala. Alah, berduknya. Gak apa, jangan siatnya. Kalau saya tiap hari sama Mami, aduh, seneng dinyanyiin kayaknya. Ingat, aku tuh masih punya sumi, mah. Gak apa-apa, ini mah. Dulu, bercerita tentang dulu. Dulu kan sebelum kawin sama ini, sama saya pernah memadu kasih. Hei, ingat. Lain dulu, lain sekarang. Bisul nah hulu, pucat di Natarang. Aduh. Mami, tahu gak dulu, kalau kita naik motor suka ditilang, padahal kita cuma berdua. Kok bisa? Iya. Helm kumplit, sim kumplit, tapi sama polisi suka ditilang. Kok bisa? Karena jadi bertiga. Kok jadi bertiga? Saya, Mami, sama Cinta. Jauh, 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 jauh. Aduh, Gusti. Mana, Sinchan? Tuh, adik tuh, Sinchan. Itu, teh, anak tuh suka ambek-ambekan, kalau Mami-nya lagi belanja, teh. Katanya macam si Mami suka ngabisin uang belanja papinya. Itu mah udah hak resiko, udah ada istilah. Katanya, uang istri, ya punya istri. Uang suami juga punya suami. Kalau istri punya uang, belum tentu jadi uang suami. Iya, tapi cuman kan ini anak. Ngeliatnya cuma Mami belanja aja mungkin. Jadi khawatir. Nggak salah, Sinchan juga. Aku nggak rasa khawatir. Ya, tapi jangan begitu dong. Aku terasa teramiaya. Emang aku tuh cewek apakah? Aduh. Menghabiskan uang. Kan itu mah udah kewajiban suami. Perempuan menghabiskan itu udah hak istri. Iya, kan lebih baik. Cuman lebih baik yang bermanfaat. Dihabis-habiskannya. Kamu siapa? Ngasih tau aku. Eh, saya power ranger. Oh, kamu power ranger? Power ranger merah. Oh, aku juga power ranger biru. Ya udah, daripada kita bingung. Kalau Mami nggak percaya sama saya. Si Inchan juga barusan diomongin. Nggak percaya sama saya. Kita pergi ke ahlinya. Pak Ustaz. Oh, nanya. Nanya. Hak dan kewajiban antara istri dan suami gitu? Begitu. Ya, ayo aku. Bagaimana? Setuju? Iya, ayo. Yuh. Lewat mana? Lewat sini aja lah. Oh, yaudah. Biar sepi. Nggak, nggak punya. Dijual. Es krim nih. Waduh, mangcepot mana ya? Tadi dari kejauhan ada suara si Mami. Pada kemana ya? Enak nih. Es krim durian rasa stroberi. Tadi pada kemana sih? Aduh, ada yang tahu nggak? Wah, bahaya kalau nggak ada yang tahu gue. Kemana nih? Ke Pak Ustaz. Pasti nih, kalau ketemu sama mangcepotnya pergi ke Pak Ustaz. Yaudah dah, aku susul ke Pak Ustaz dah. Yuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nih, mau nanya Pak Ustaz. Nih saya bawa Mami-nya Encan nih. Hei. Hei. Ini nih si Encan, Pak Ustaz. Penasaran nih. Harta emaknya yang dikasih bapaknya. Itu teh. Harta istri buat siapa sebetulnya? Si Encan penasaran nih. Kalau saya mau penasaran sama Mami-nya. Hei. 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 Hmm. Besti. Gimana Pak Ustaz? Aduh, pertanyaannya bagus banget nih Makin bagus, saya susah dijawab Ya, uang istri, uang suami Uang suami, uang istri Ini pemahaman yang nggak benar Uang istri ya uang istri Uang suami ya uang suami Suami wajib nafkahin istri Tapi nggak semua uang suami harus dikuasai istri Contoh, suami punya gaji 5 juta Kebutuhan makan, kebutuhan pendidikan 4 juta Suami bilang ini kebutuhan kamu, wah istriku Kamu saya tambahin 500 ribu Saya simpen ya 500 ribu Nggak semuanya juga dikasih ke istri Jangan sampai kita jadi suami pengemis Baru uang pulsa aja minta sama istri Uang bensin aja minta sama istri Nggak gitu Jadi dalam istilah uang istri ya uang istri Uang suami ya uang suami Suami wajib nafkahin istri Makanya Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa Kenapa laki-laki jadi pemimpin Suami jadi pemimpin Karena suami ngasih nafkah Dari sebagian hartanya Nggak semua harta, sebagian harta Dan ingat-ingat Dalam Islam Harta yang disedekahkan kepada istri Itu lebih bermanfaat Daripada sedekah ke orang miskin Kita memberikan suapan makan Ke istri kita, ke anak kita Itu dinilai sedekah oleh Allah Azza wa Jalla Jadi artinya apa? Kita sama orang lain bisa ngajak makan Traktir orang Tapi sama istri pelit Berarti kita bukan suami yang baik Karena suami yang baik Yang paling baik sama istri anaknya Nabi bersabda Manusia terbaik diantara kalian Yang paling baik sama istrinya Paling dermawan sama istrinya Istri mau belanja, kasih Nyenengin hati istri itu Makan mengundang pahala dari Allah SWT Jadi harta istri, harta istri Suami nggak boleh nguasain harta istri Begitupun sebaliknya Tapi ingat Dalam Islam itu Kalau istri meninggal Maka hartanya istri Boleh dikasih ke suami Bukan boleh Itu syariat Allah Dalam Quran surat Nisa ayat 12 Begitupun suami Kalau suami meninggal Hartanya ada Bisa diwariskan ke istri Saya ngancatatan Kalau sudah meninggal Kalau masih hidup Itu milik istri Itu milik suami Oh gitu Mau tanya lagi dong Pak Ustadz Kamu banyak bertanya cepat Daripada nanyaan kamu Nanti ada yang marah Kalau nanyaan Iya Sudah punya pasangan Aku mah Pasangan aku mah Pasangan pilkada Hei Kalah kepemilihan Begini nih Pak Ustadz Saya kan nganggur nih Makanya mukanya merah Nanggur Saya malu nih Kerja makanya Hei Di PHK Dengan aku di PHD Apa itu PHD? Merak sepatu Aduh Begini nih Yang mencukupi kebutuhan saya sekarang Itu dari istri saya Pak Ustadz Karena istri masih kerja Itu boleh atau tidak Pak Ustadz? Hei Nyalin nungka gelung siapa Baik Daripada nyalin Mau kondok tetap mau kondok Daripada nyalin nungka tetangga Gimana Pak Ustadz? Bang Cepot Jangan males nyari duit Jangan males nyari Nafkah Buat istri dan anak Jangan sampai istri kita yang kerja Kitanya malah nganggur Males-malesan Ingat Nabi Berdoa agar kita dihindarkan dari sifat males Karena sifat males ini penyakit Yang susah Kalau sudah kena ke orang Untuk sukses Orang tidak akan sukses Kalau dia punya sifat males Nabi berdoa Allahumma inni audu Bika minal ajazi wal kasal Ya Allah Saya berlindung Jauhkan saya dari sifat Lemah dan males Jangan merasa lemah Jangan merasa tidak mampu Bang Cepot mampu Bisa jadi pengusaha Bakmi ayam Satu gerobak Dapat nanti dua gerobak Tiga gerobak Jadi seribu gerobak Seribu gerobak bisa satu miliar sebulan Amin Jadi kita usaha dari yang kecil Nanti Allah berkahin Jadi yang besar 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 Insyaallah duitnya kayak paru disalim Insyaallah Begitu Mami mau nanya? Sudah itu sekarang bagian Mami Oh iya silahkan silahkan Pak Ustaz Aduh Mami mau nanya Nanya apa Mami? Kenapa ayah? Aku sama Mami weh atuh Udah yang ngomong-ngomong Mami? Iya Sekarang tuh Pak Ustaz Kasian nunggu tuh Udah Mami Jangan banyak ngomong Kalau mau nanya Nanya Eeeh Gua gampar lu Hei Sama Mami sendiri Gak boleh Gora kak Begini Pak Ustaz Apa bener? Apa? Apa bener? Apa? Pak Ustaz Apa bener? Halo Apa bener Kalau istri meninggal? Iii Amit-amit 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 Suami dapat warisan istri juga Gimana menurut ajaran Islam itu Pak Ustaz? Makasih Wow Ya pokoknya baca aja Bang Cepot Bang Chan Mami Di surat An-Nisa ayat 12 Jelas Disitu Allah Azza wa Jalla Memberikan Berapa jumlahnya Kalau suami meninggal Dia punya anak Kita dapat berapa nih Sebagai istri Begitupun istri Kalau meninggal Suami dapat berapa Kalau dia punya anak Dikurangin berarti Begitu seterusnya Jadi ada di dalam Quran Surat An-Nisa Suami yang meninggal Maka istri berhak dapat warisan Dari suaminya Begitupun sebaliknya Istri yang meninggal Suami punya hak dapat warisan istri Harta dari istri Itu indahnya Islam Gitu ya Mengerti sekarang matupot Mengerti Jadi kalau banyak istri Banyak harta Ah Mang Cepot Man suka dada aja Makasih tuh ke Pak Ustadz Yaudah makasih Pak Ustadz Sekarang Can udah dapat pencerahan nih Dari Pak Ustadz Mami Sebentar lagi mau Mau buka puasa nih Mami Udah nyiapin apa aja nih Mami Udah dong Mami udah nyiapin sayur kelelawan 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 Terima kasih.